Pemirsa PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mengimbau jalan penumpang kereta agar dapat melakukan pemeriksaan rapid test satu hari sebelum jadwal keberangkatan. Hal itu dilakukan seiring meningkatkan jumlah jalan penumpang jalan libur panjang. Data pemesanan tiket per 24 Oktober 2020 menunjukkan angka tertinggi keberangkatan terjadi antara rentang waktu 27 Oktober hingga 28 Oktober. Pada 27 Oktober nanti PT KAI mencatat sekitar 7.270 calon penumpang siap berangkat dan pada tanggal 28 Oktober sekitar 7.679 calon penumpang yang siap berangkat menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang PT KAI Daop 1 Jakarta telah menambahkan jadwal keberangkatan kereta dari 18 perjalanan kereta menjadi 27 perjalanan kereta. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa mengungkapkan pihaknya juga melayani sebanyak 1.000 hingga 1.200 calon penumpang yang melakukan rapid test di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Meningkatnya jumlah pengguna jasa kereta api pada akhir pekan ini hingga momen libur panjang pada 27 Oktober sampai 1 November 2020 juga berdampak pada padatnya layanan rapid test di stasiun. Sehingga kami sangat menghimbau kepada para pengguna jasa yang akan melakukan proses rapid di stasiun maka tidak melakukan rapid test di hari yang sama dengan jadwal keberangkatan ataupun untuk melakukan proses rapid satu hari sebelum keberangkatan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari resiko seperti ketelambatan ataupun tertinggal KA. Tujuannya membeli pesan kartu, ya ini apa libur bersama.